Final capang olahraga Selam Laut di Pond 20 Papua baru usai digelar pada Selasa 12 Oktober. Selam Laut Pond 20 Papua mempertandingkan dua kategori yakni Fin Swimming Putra dan Putri. Untuk Fin Swimming Putra dimainkan dengan jarak 6.000 meter, sedangkan final Fin Swimming Putri dipertandingkan dengan jarak 3.000 meter. Dalam pertandingan ini, atlet Putra DKI Jakarta dan atlet Putri Papua berhasil keluar sebagai juara. Jurnalis kami dari Tribu Jakarta, Wahyu Septiana, akan melaporkan informasi ini untuk Anda. Halo, Wahyu, bisa dijelaskan seperti apa hasil pertandingan Selam Laut Pond 20 Papua ini? Ya, pertandingan Selam Laut Pond 20 Papua hari ini memang memasuki hari kedua. Pertandingan sendiri berlangsung di Teluk Yosudarsa, Kota Jayapura. Hari ini ada dua nomor pertandingan yang dipertandingkan di cabang olahraga Selam Laut. Yang pertama ada Fin Swimming Putra 6.000 meter dan juga Fin Swimming Putri 3.000 meter. Untuk Fin Swimming Putra 6.000 meter sendiri, peringkat pertamanya berhasil dipenangkan oleh peselam dari DKI Jakarta yakni Alexander Damanik. Ia sendiri berhasil mencatatkan waktu tercepat yakni 1 jam 14 menit 5 detik. Di posisi kedua ada peselam dari Jawa Barat, Atarik Polidio. Dan ketiga ada Miki Wawor dari Sulawesi Utara. Sementara di kategori Putri sendiri, posisi pertama dimenangkan oleh Anissa Papiola dari Papua dengan terehan waktu 38 menit 36 detik. Di peringkat kedua ada Napa Amadea dari Jawa Timur. Dan ketiga ada Tiogaloh dari Jawa Barat. Terkait dengan hasil ini, lalu bagaimana komentar dari peselam Papua Anissa Fabiola selama berhasil meraih medali kedua di Sulam Laut? Ya, ini merupakan medali emas kedua yang berhasil diperoleh Anissa Fabiola dari Papua. Ia sendiri menjadi yang tersukses karena bisa meraih dua medali emas dari nomor Pinswimming ini. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, ia sendiri mengaku bersyukur karena bisa memenuhi target yang diberikan oleh pemerintah Jiabura. Ia sendiri memang ditargetkan bisa mendapatkan dua medali emas. Kunci sukses dari Anissa sendiri menurutnya, karena bisa mengontrol emosi dengan baik. Kemudian dia juga menyebut strategi ampun yang diberikan pelatih, mampu berjalan dengan baik di pertandingan Sulam Laut Pinswimming ini. Begitu, Siska. Setelah nomor Pinswimming ini, apakah masih ada nomor lain yang akan dipertandingkan di cabar Sulam Laut, Wahyu? Ya, untuk di nomor Sulam Laut ini, masih ada dua nomor yang dipertandingkan dan juga bakal memperbuatkan empat medali emas lagi. Dua nomor tersebut yaitu ada orientasi bawah air, M-Force, dan juga orientasi bawah air, 50 M-Force. Baik, Tribuners. Jurnalist kami juga sempat melakukan wawancara dengan keselam Papua yang meraih medali emas ada Anissa Fabiola. Senang banget. Target semuanya udah tercapai sih untuk membanggakan Papua. Kalau dari target ke kamu sendiri, berapa sih yang diberikan mungkin? Emang targetnya emang yang laut ini, dua nomor laut ini. Dua nomor di emas. Ada kendala nggak sih selama pertandingan dua hari ini? Kendalanya, ya, nggak ada sih. Nggak ada. Tadi itu karena aku lihat jaraknya itu mepet-mepet banget. Itu gimana? Kalau berenang di laut itu harus kontrol emosi sih. Jadi kayak harus sabar, tahu strategi gitu. Tuh, kapan mau sprint, kapan nahan, kapan bikin lawan emosi, gitu-gitu sih. Cuman ya pintar-pintaran aja, strateginya gimana. Kalau kondisi di tuluk ini kan bisa dibilang panas dan juga gimana nih? Menurut kamu jadi kendala nggak sih? Nggak sih. Nggak juga? Karena udah terbiasa aja. Terbiasa. Kalau ombaknya gimana? Ombak, ombaknya nggak ada sih. Tadi-tadi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!